Bulim sucun jilid 10. Di sebelah sana dengan mengeluarkan suara gemeruh sepanjang badan ular yang besar itu juga terbanting keras di tanah terpaut beberapa langkah saja di sebelah tubuhnya, seketika bergulingan dan berkelejutan meloncat-loncat menimbulkan debu dan kerikil bekerbangan sekian lamanya baru berhenti dan melayanglah nyawanya. Karena sudah menelan obat pemunah hawa beracun pemberian suhunya yang bernama Pit Tok Tan, Giyok Leong sudah tidak usah khawatir lagi menyedot hawa berbisa yang disemburkan dari mulut ular. Dengan cekatan dicabutnya potlot, mas serta membungkuk mengambil priau kecil yang tertancap di bawah leher ular itu bersama terus dimasukkan ke dalam buntalannya. Sementara itu si Hwesho berkesempatan menggigit pecah Ginkong Bokco, ibu buah sinar perak, setelah menyedot habis harinya, sepasang matanya lantas memancarkan sorot kebuasan yang garang berkilat-kilat. Pada saat itu dilihatnya Giyok Leong tengah membungkuk menjemput sesuatu dari kepala ular aneh itu, maka segera ia menghardik bengis, tahan, berbareng tangannya menyambitkan kulit buah yang berubah sinar perak langsung menyerang jalan darah paksin hiat di punggung Giyok Leong. Bersama itu tangkas sekali ia pun meloncat menubruk membawa serangan membadai dengan pukulan dasyat dari tengah udara. Demikian juga kedua ekor harimau besar itu berbareng menggereng keras bergetar terus menubruk kearan Giyok Leong. Sungguh mimpi juga Giyok Leong tidak mengira pertolongannya secara berbahaya tadi bukan saja tidak mendapat simpatik atau tanda penghargaan. Dan malah orang membalas air susu dengan air tuba, serem tak turun tangan menyerang dia mengancam jiwanya. Dalam keadaan yang serba kritis begini tiada banyak kesempatan untuk berpikir secara gerak refleksinya ayun tangan kirinya, maka kulit anak buah bersinar perak lantas meluncur dengan kecepatan yang susah diukur bersama dengan gerakan tangan ini. Ibadannya juga ikut menggeliat terus melambung tinggi ke tengah udara dari celah-celah di antara kedua harimau yang persis menubruk tiba dari atas kepalanya. Dalam pada itu si Hwasyo tua yang masih mengapung di tengah udara begitu melihat Giyok Leong menyambitkan selarik sinar putih perak, hatinya lantas mengeluh lirih, celaka badannya mendadak jumpalitan balik terus meluncur turun. Sambil mengulur tangan meraih ke arah kulit anak buah sinar perak yang meluncur datang. Sayang sekali sedetik sebelum tangannya berhasil menangkap kulit buah itu tahu-tahu terdengar suara piar, yang halus, samar-samar percikan cahaya putih perak berkembang di tengah udara lantas terendus bau harum semerbak merangsang hidung. Begitu tangannya meraih tempat kosong, sepasang macuh Hwasyo tua lantas memancarkan sorot kebuasan yang penuh nafsu membunuh. Begitu kaki menginjak sekali tutul lagi, badannya lantas menggeliat dengan gaya yang indah sekali melompat maju mengejar sambil mementak gusar, bunuh tapi kali ini bukan meluruk ke arah Giyok Leong sebaliknya melambung tinggi terus menubruk ke arah ular aneh yang setengah sekarat itu. Sekali tangan terayun, lantas terlihatlah sinar dingin berkeredep keras suara sanberan enteng ini menimbulkan cahaya merah mengalir dan berputar, tahu-tahu di genggaman tangannya sudah menyekal sebutir mutiara merah sebesar kepelan tangan kecil yang berkilauan. Tepat pada saat si Hwasyo tua berseru dengan teriakan membunuh tadi, kedua ekor harimau besar itu lantas mengabitkan ekor masing-masing sambil menggerung sekeras-kerasnya sampai mengetarkan tanah pegunungan sekelilingnya, dengan membawa bau amis yang memuakan serentak mereka menubruk ke arah Giyok Leong. Keruan Giyok Leong menjadi gusar, sedikit kakinya menutul, ringan sekali badannya lantas melompat mundur tiga tombak jauhnya, bentaknya dongkol, toa suhu, apa-apaan kelakuanmu yang ingin melukai orang tanpa sebab. Dalam pada itu si Hwasyo tua juga tengah berdiri tegak lalu membentang telapak tangannya, dengan cermat ia awasi mutiara ular merah yang berada di telapak tangannya, di lain saat ia lantas masukkan mutiara pusaka ini ke dalam. Buntalannya, wajahnya mengunjuk rasa puas dan gembira. Tapi di lain saat tiba-tiba air mukanya berubah gelap, gerungnya rendah, berhenti. Benar juga kedua ekor harimau besar itu segera menghentikan aksinya, tapi mereka mendekam di tanah dengan gaya siap menerkam begitu mendengar aba-aba dari tuannya, tajam dan cermat si Hwasyo tua mengamati Giyok Leong, samar-samar air mukanya sedikit mengunjuk rasa kejut dan heran tapi ini hanya terjadi dalam kilasan saja, maka di lain saat air makanya semakin memberengut, tanyanya dengan tiada berat, si Hwasyo cu telah merusak anak buah sinar perakwi in ku, kira bagaimana kau harus menggantinya. Giyok Leong menjadi tidak senang, tanyanya balik, jikilau to aswou tadi meninggal ke perutular aneh itu lantas kira bagaimana penyelesaiannya. Hwasyo tua mendengu sidung, jengeknya, loya percaya tidak akan tertelan ke perutular. Jelas tadi to aswou sudah tidak kuat bertahan, dalam keadaan yang gawat demikian, jikalau chaiha tidak lekas-lekas turun tangan, paling tidak to aswou tadi sudah berkenalan dengan cuman ular berbisa tadi. Lolap tadi hanya berledek saja dengan ular, bukan saja Sian Si Chu telah membunuh barang permainanku, malahan merusak buah ajaibku lagi, dengan dosamu ini kalau lolap tidak turun tangan rasanya belum terlampiasa rasa dongkol ini. Tanda seru. Giyok Leong semakin menjadi dongkol dan gemas pikirnya, di jagad ini kiranya ada juga orang beribadat yang tidak kenal aturan begini. Terdengar Hwasyo tua itu membuka mulut lagi, Sio Si Chu apakah kau ini murid Tsu Jipang Giyok? Giyok Leong manggut-manggut, tanyanya, siapakah nama julukan to asuh ini? Sio Si Chu mendahem dulu lalu menjawab, Gobi Go An Hoat itulah lolap adanya, dulu pernah bertemu sekali dengan gurumu. Tanda petik. Go An Hoat Tai Su adalah susok dari Hian Go An Tai Su Chiang Bun Jin Go Bi Pei sekarang, kepandayan silatnya tinggi dan lihai, tapi wataknya aneh dan suka sirik dan berat sebelah berhati tamak dan loba, kelakuan yang buruk ini memang sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan kaum persilatan. Menurut aturan, tingkat kedudukannya setingkat lebih rendah dari Tsu Jipang Giyok, namun dia sendiri mengangkat diri dengan sebutan setingkat dalam jajaran para angkatan tua. Dari sini bolahlah kita bayangkan betapa congkak dan sombong serta takabur sifat buruknya ini. Giyok Liyong bersikap dingin, katanya, kalau Tsu tidak ada petunjuk lainnya lagi baiklah K.I.B. segera minta diri. Go An Hoat Tai Su menyeringai katanya, loyap ada dua jalan boleh siau si cu pilih, Giyok Liyong bersikap sungguh, tanyanya, kenapa? Ganti kerugian lolap tadi. Ha-ho-ho, cobalah Tsu sebutkan dulu. Syarat pertama, serahkan seruling samber nyawa itu untuk kupinjam selama setahun, kedua, dengan batok kepala siau si cu sebagai ganti rugi. Seketika berkobar hawa marah Giyok Liyong, coba pikirkan dengan menempuh bahaya tadi dirinya telah menolong jiwa si huo siu ini, sekarang Go An Hoat Tai Su sebaliknya berkata, demikian mengancam bukankah bisa bikin orang mati saking jengkel. Saking marahnya Giyok Liyong tertawa bahak-bahak, ujarnya, sungguh merdu dan enak didengar ucapan Tsu ini. Kalau mampu marilah silakan turun tangan sendiri. Go An Hoat Tai Su mendengu Sejek, katanya, kalau benar-benar harus lolap sendiri yang turun tangan, jiwa si huo si cu ini sudah pasti harus diserahkan. Marilah, lebih baik kita bicara dan berdamai saja silahkan serahkan seruling samber nyawa itu dan selanjutnya kita menjadi sahabat. Ucapan Go An Hoat ini semakin mengobarkan kemarahan Giyok Liyong, seketik air mukanya berubah dingin membeku bersemu merah, desisnya geram, jibun tecuma Giyok Liyong. Minta pengajaran lihai dari Tai Su. Mendadak Go An Hoat Tai Su mendengak serta bergelak Giyok, serunya tak kabur, kau bocah kurcaci ini masa menjadi tandingan lo. Ia belum habis kata-katanya mendadak. Ia mengebutkan tangannya, segulung angin pukulan lantas menderu keluar menerpa dengan dasyat. Serentak dalam waktu yang sama, kedua ekor harimau itu menggerung keras, buntutnya yang panjang dan besar itu lantas menyabet. Ketiba, berbareng mereka menubruk, maju dari kanan-kiri, ini betul-betul merupakan suatu penghinaan bagi Giyok Liyong, memandang rendah dengan menyuruh binatangnya menyerang. Betapa takkan ruka hatinya, maka sambil berkekanan panjang suaranya mengalun tinggi, jubah panjang tangannya dikebutkan, badannya lantas melayang enteng sekali, berbareng jiloh dikerahkan sampai tingkat ke-10 jurus cinciu juga lantas dilancarkan. Gerungan harimau menggutarkan bumi angin menderu-deru, awan putih berkelompok-kelompok mengembang terus memapas ke depan. Goan Huat Taishu berteriak kejut, celaka, mundur lengan bajunya yang panjang lebar cepat-cepat dikebutkan badannya juga ikut meluncur tiba secepat burung terbang, sayangnya bergerak lambat setindak, masih ia terapung di tengah udara, terdengarlah gerung keras kesakitan dari kedua binatang piaraannya itu. Darah munkrat kemana-mana, berbareng kedua ekor harimau besar itu terbang terpental kedua jurusan sejauh puluhan tombak terus terbanting keras di tanah, seketika keempat kakinya menghadap langit dan jiwanya melayang. Goan Huat Taishu menggeram murka, hardiknya, berani kau membunuh binatang cerdik penunggu gunungku, Go Bi Pei tak berdiri sejajar dengan bocah keparat macam kau ini. Setelah itu ia menggerung dan memekit keras dan panjang sedemikian kerasnya sampai terdengar puluhan li jauhnya. Bersama itu kedua lengan bajunya yang besar gondrong itu berkibar-kibar, tubuhnya berputar cepat laksana gang singan, angin menderu-deru hebat, seketika Giyok Leong terkepung di dalam bayangan pukulan dan tutukan yang berseliweran cepat dan mengancam jiwanya. Malam ini Giyok Leong betul-betul sangat marah, pikir pun tidak terpikir olehnya dalam pegunungan yang liar dan sepi ini pakai ketemu seorang huasyo tua yang tidak mengenal sopan santun dan aturan, maka segera dengusnya mengejek jelek-jelek aku sebagai murid aliran Jibun, masa takut terhadap Go Bi Pei kalian. Jilo terus dikerankan, ilmu Sam Jicuwi Hem Chia juga lantas dilancarkan dalam gelanggang segera timbul segundukan bayang pukulan tangan laksana gunung meninggi berlapis bersusun tiada habisnya, sedemikian rapat dan keras berputar mengembang keluar di tengah deru angin pukulan awan putih. Mulai berkelompok mengembang bergulung-belung hebat menerjang ke arah Go An Huat Taisu. Belang, belung suara dasyat saling berganti menggetarkan bumi dan langit, batu sampai pecah berhamburan, udara menjadi gelap oleh kabut debu, bayangan kedua orang tiba-tiba berpencar kedua samping. Tampak air muka Giyok Leong rada bersemu, jubah panjangnya melambai iambai tertiup angin ia berdiri tegak dan waspada. Sebaliknya Go An Huat Taisu tak kuasa berdiri tegak, ia tersurut tiga langkah ke belakang, mulutnya lantas menyeringai tawa sinis, kimpit Jan Hun Magiyok Leong, hehehehe, kiranya memang cukup hebat dan lihai tak bernama kosong seiring dengan tawa dinginnya tangkas sekali. Kedua tangannya bergerak-gerak di depan dadanya lalu masing-masing berputar setengah lingkaran terus didorong maju ke depan dengan sepenuh kekuatan. Piar, begitu angin pukulannya dilancarkan keluar saling sentuh lantas mengeluarkan gesekan yang keras itu, sehingga menimbulkan geseran angin lesus kecil-kecil berpencar ke berbagai sasaran merangsang ke arah Giyok Leong. Bersama itu, sepuluh jarinya beruntun menjentik, menyambitkan desis angin kencang, sekaligus mengarah ke jalan darah penting di tubuh Giyok Leong. Setelah melancarkan serangan bergelombang ini toh, Go An Huat Taisu sendiri masih belum berhenti bergerak, tiba-tiba ia melejit ke tengah udara, jubah wasionya yang besar gedorakan itu melambai-lambai serentak kedua kaki tangannya bergerak-gerak menari-nari laksana seekor laba-laba yang menungkrut ke atas kepala. Melihat tingkah laku orang yang aneh ini, Giyok Leong betul-betul kaget ilmu semacam ini agaknya pernah didengarnya. Dari cerita suhunya, ini merupakan semacam ilmu jahat yang sangat berbisa dan sudah sekian lama putus turunan. Sekarang dalam keadaan kepepet begini sulit teringat olehnya apakah nama ilmu macam begini aneh ini. Karena saat mana angin kencang yang tajam berseliwaran bagai badai mengamuk telah menerpa tiba. Giyok Leong insyaf akan kelihayan ilmu semacam ini, tanpa berani beraya lagi, cepat ia menarik napas panjang, jilo dikerahkan sampai tingkat ke-10, sedemikian rasa liran hawa murni ini sampai terasa gemetar berputar melindungi badannya, bersama itu lenghun toh juga lantas dikembangkan sedikit kakinya menutul tanah, laksana ikan gesitnya setangkas belut membelesot badannya bergerak lincah seperti kera berloncatan menerjang keluar dari sela-sela angin kencang yang merangsang tiba, belak-belok tepat benar seperti belut melesat keluar dari kurungan ilmu musuh. Agaknya Goan Buat Taisu tidak mengira akan perbuatan Giyok Leong, meski dalam hati ia kagum namun mulutnya menjengek gusar, bocah keparat ternyata berisi juga, loh semakin tidak akan mengampuni kau. Tiba-tiba badannya yang terapung di tengah udara itu bisa berputar cepat segesit burung terbang terus mengejar dan menubruk datang ke arah Giyok Leong. Setelah lolos dari serangan angin totokan musuh, lantas Giyok Leong berpikir, kalau hari ini dirinya tidak hati-hati menghadapi Hwasyo jahat tidak kenal aturan ini, pasti celakalah dirinya. Maka ia pun tidak mau kalah garang, ejeknya menghina, cuan mudamu ini masa takut menghadapi ilmu siluman dari aliran sesat yang kau pelajari ini. Karena pengarahan Giyo sampai tingkat ke-10 ini, tiga kaki sekitar tubuhnya sudah terpenuhi dan dilingkupi oleh Siantian Chin Khi, berbareng potlot mas juga dilolos keluar. Terus diacungkan ke atas bersiap menghadapi serangan dari atas. Saat mana badan besar Goan Huat Taishu kebetulan sudah melayang sampai di atas kepala Giyok Leong, di tengah udara ia terloroh-loroh dingin, katanya, bocah keparat, kalau kau mau tunduk dengar perintahku maka akan kuampuni jiwamu. Giyok Leong semakin murka, bentaknya, kentut, cuan mudamu ini berkelakuan lurus berlaku bajik dan genah, mana bisa mendengar perintah dan tunduk pada tua bangka bruta macam kau ini yang menjual nama baik kakek moyangmu demi kesenangan sendiri. Sebetulnya makiannya ini melulu untuk ucapan pancingan belaka, tak terduga justru tepat mengenai borok dari keburukan Goan Huat Taishu seketika berubah hebat air mukanya. Mulutnya lantas terkekeh-kekeh dingin menyakitkan pendengarnya, keparat dari mana kau mengetahui rahasia pribadi lohu, hehehehe. Suaranya sedemikian sadis dan mengerikan. Waktu Giyok Leong mendungak ke atas, tampak badan Goan Huat Taishu yang terbang terapung dan bergerak-gerak seperti laba-laba lazimnya, lambat laun terbungkus oleh kabut gelap warna biru tua yang bersinar ke milau. Demikian juga seluruh air mukanya sudah berubah menjadi biru tua, sungguh ngeri dan menakutkan. Tersentak kesadaran Giyok Leong, tiba-tiba selintas pikiran berkelebat dalam benaknya, inilah Lancutok Yamilmu jahat berbisa pelajaran Ibun Huat, pemimpin istana beracun pada 400 tahun yang lalu. Tapi jelas bahwa latihannya masih belum matang, begitulah otaknya bekerja, sebaliknya mulutnya tertawa gelak-gelak, ujarnya, mengandal latihan Mulan Cutok Yam yang masih cetek ini, berani kau unjuk ke garangan dan pamer di hadapan seorang ahli, sungguh tak kabur dan memalukan. Agaknya Goan Huat Taishu sangat terkejut akan ucapan Giyok Leong ini. Tapi badannya sudah mulai amblas menurun terus meluncur tiba dengan seluruh badan terselubung kabut biru, sepasang tangannya berubah seperti cakar burung garuda, pelapak tangannya masing-masing memancarkan cahaya terang kebiruan yang bergemerlapan. Di saat badannya menungkrup turun, 10 tombak sekelilingnya menjadi dilingkupi oleh cahaya biru yang terang cemerlang oleh kabut yang semakin tebal. Giyok Leong berdiri tegak sambil menahan napas menanti setiap perubahan potlot masnya masih teracung ke atas, jilo terus dikerahkan berputar melindungi badan. Gelombang suara tawa Goan Huat Taishu semakin berkumandang keras dan menusuk telinga tak enak didengar seolah-olah gelak tawanya ini bukan keluar dari mulut manusia. Kabut biru yang cemerlang itu semakin tebal, seluruh badan Giyok Leong menjadi ikut tersorot menjadi biru terkena sinar refleks dari cahaya kabut biru yang bersinar itu bahwa lancutok yang ini sangat berbisa, meskipun bagaimana cara permainan ilmu ini belum jelas tapi pernah didengarnya dari cerita gurunya tentang ilmu jahat ini. Katanya jurus permainannya sangat aneh dan ganas tidak mengenal perikemanusiaan, setiap jurus merupakan serangan mematikan bagi lawan, apalagi banyak perubahan dan sulit diraba mengarah kemana sasaran yang dituju sebetulnya, sehingga sukar dibendung atau bersiaga sebelumnya. Maka dalam saat ia sendiri menghadapi bahaya seperti yang pernah didengar dari cerita gurunya itu, sedikitpun Giyok Leong tidak berani berayal, hawa dan tenaga murninya dikerahkan serta mendorong keluar di luar badan sampai, melebar semakin luas kira tiga kaki sekitar tubuhnya terkekang dan diselubungi seluruh kekuatan ilmu jilonya itu. Jarak musuh sudah semakin dekat dari delapan sampai tujuh dan semakin dekat lagi menjadi enam kaki. Tanda petik. Sekonyong-konyong Giyok Leong merasakan adanya perubahan di atas badannya, ternyata tiba-tiba pusarnya telah sedikit tergetar dan mendingin, keruan kejutnya bukan kepalang, pada saat itulah sesuatu telaga maha dasyat laksana gugur gunung telah menindih di atas kepala Giyok Leong. Piyuk terdengar ledakan ringan, waktu kabut biru kebentur oleh hawa murni di luar tubuh Giyok Leong, seketika hawa udara di sekitar gelanggang menjadi berubah keras. Giyok Leong terdengar mendehem keras, potlot mas yang teracung ke atas mendadak memancarkan sinar kemilau terus mencang ke atas. Sesaat lama kedua belah pihak saling bertahan tanpa bergerak. Tenaga tindihan atau gencetan terasa semakin besar dari berbagai arah terus terpusat ke seluruh badannya. Giyok Leong harus memusatkan pikiran dan mengerahkan tenaga, cahaya bersinar terang yang terpancar di ujung potlot masnya kelihatan mencorong keempat penjuru terus melebar luas. Lambat laun keringat mulai membanjir di atas jidatnya. Pancaran cahaya sinar potlot mas yang cemerlang juga semakin mengecil dan redup, terkilah suatu pikiran dalam benaknya, sedemikian kokoh dan kuatnya lua kanggoan huat taisu, mengapa tadi bisa terkalahkan oleh hular aneh berjambul ayam jago? Apakah ia tengah berlatih semacam ilmu berbisa? Sedikit pikiran ini terlintas, sorot pancaran sinar kekuningan dari kekuatan senjatanya semakin suam lagi, keringat semakin banyak mengalir sehingga berketes-ketes membasai seluruh badan seperti kehujanan layaknya. Giyok Leong merasa tenaga tindih dan gencetan dari luar semakin berat, boleh dikata sudah mencapai titik yang tidak kuat dibendung atau ditahan lagi, hawa murni dalam tubuhnya juga terasa sudah terkuras habis, selayang pandang matanya hanya kabut biru melulu yang melingkupi sekitar badannya. Sungguh ngeri dan menakutkan jelas sekali dia mendengar kumandang gelak tawa yang menggiriskan semakin keras terkiang-kiang di pinggir kupingnya, kepalanya mulai terasa pusing tujuh keliling, pandangan mulai berkunang-kunang, kaki tangannya juga mulai lemas dan linu gatal tak tertahan lagi. Perasaan putus harapan lantas menggelitik dalam hati kecilnya, masa aku harus mati secara demikian ini? Apakah aku lantas demikian? Ya, dia tahu sekali kabut biru berbisa itu menyentuh tubuhnya, kesadarannya bakal kabur dan terkekang lalu menjadi domba selama hidup ini. Kalau tiada obat pemunahnya yang khusus untuk mengobati dalam tujuh kali tujuh empat puluh sembilan jam orang yang terkena kabut berbisa itu bakal mati dengan seluruh badan menjadi segenang cairan air darah. Begitulah dalam keadaan pikiran tidak tenang dan hawa murni sulit dikerahkan lagi ini. Mendadak terbayang akan adegan dikala ibunya mengalami bencana terlintas dalam otaknya. Lantas pemikiran lain lantas terkilas dalam benaknya secepat kilat, aku tidak boleh mati, masih banyak tugas yang harus kulakukan. Terutama tugas berat yang akan jaya dan runtuhnya penghidupan kaum persilatan di seluruh jagad ini, dan lagi dengan adanya lancutok yam yang kenyataan mulai bersemi pula di kalangan kangol ini, bukan mustahil ini merupakan benih kehidupan dari istana beracun, maka semakin dipikir terasa betapa besar dan berat tugas yang dipikulnya ini, serentak mulutnya lantas menghardi keras, yaa kedua lengan tangannya mendadak berontak sekuat. Tenaga, di mana tenaga murninya terkerahkan terus didorong ke atas. Kabut biru rada terdesak ke atas, tapi Goan Huat Taisu masih terus berusaha menekan ke bawah, sekonyong-konyong terasa segulung hawa dingin hangat bersemi di dalam pusarnya terus menjalar naik langsung menyusup dan menerjang ke seluruh urat nadi dan sendi-sendi seluruh tubuhnya. Seketika pikiran Giyok Liyong menjadi terang, keruan girang bukan main hatinya batinnya, yaa, mungkin karena hawa murni dalam tubuhku sendiri sudah terkuras habis, sekarang kasiat buah ajaib itu telah menunjukkan kegunaannya. Sungguh tidak disadari olehnya secara serampangan saja pengalaman yang penuh bahaya di dasar jurang ini malah merupakan care yang tepat penggunaannya obat buah ajaib itu. Saat mana cairan parak atau sari mujarab dari buah ajaib itu, karena tenaga dari dalam tubuhnya sendiri sudah terkuras habis, digencek lagi dari tenaga luar, lantas terbaur menjadi satu dan terkombinasi dengan hawa murni dalam tubuhnya, sekarang sudah mulai menunjukkan keampuhannya yang luar biasa. Begitulah sewaktu hawa dingin itu meresap ke seluruh aurat nadi dan sendi-sendi di kaki tangannya, Giyok Liyong lantas merasa tenaganya banyak bertambah kokoh, pancaran sinar kuning di ujung potlot masnya juga mencorong semakin terang, seluruh badannya tiba-tiba menjadi cemerlang mengeluarkan cahaya terang putih perak yang samar-samar. Saking kegirangan Giyok Liyong mendongak sambil berpekek lantang serentak kedua lengan tangannya meronta sekuatnya, belang benturan keras seperti ledakan petir terdengar dengan dasyatnya menggetarkan seluruh pegunungan. Terlihatlah! Bayangan orang terbang jumpalitan angin badai melesus membubung tinggi ke tengah udara membawa debu dan pasir sehingga udara menjadi gelap. Seketika Giyok Liyong merasa bahwa genjetan atau tenaga tindihan dari atas seketika buyar dan lenyap seluruhnya, badan terasa ringan dan nyaman, terlihat Goan Huat Tai Sujungkir balik di tengah udara sampai beberapa insinyur tak jauhnya baru mendaratkan kedua kakinya di atas tanah. Sejenak kemadian kabut dan sinar biru mulai suam lalu sirna sama sekali, Giyok Liyong menarik nafas dalam-dalam, sikapnya angker dan dingin, tapi kedua pipinya bersemu merah penuh ketampanan semangat sepasang matanya menatap NK.I kebuasan dan penuh nafsu membunuh, dengan tajam ia tatap Goan Huat Tai Su tanpa berkedip. Wajah Goan Huat Tai Su penuh di sehubungi kabut biru yang berkilauan sungguh perbawanya ini bisa menakutkan orang, demikian juga kedua biji matanya mendelik besar seperti kelereng memancarkan cahaya biru dingin bagai metode racu ia, menatap ke arah Giyok Liyong dengan penuh kegusaran, suaranya terdengar serak dan sembar, katanya rendah, kau sudah menelan sari buah ajaib ini? Giyok Liyong mandah menyeringai EJ, bukan menjawab malah bertanya, Gobi Tiang Lo, ternyata adalah siluman jahat kaum persilatan. Kabut laba-laba berbisa macam pelajaranmu tadi dari mana kau pelajari? Mendadak Goan Huat Tai Su terloroh-loroh kering mengkirikan kuduk dan bulu Roma, serunya bersenandung, seluas salam semesta, hanya akulah yang teragung Ibu Hucco, kakek moyang Ibu, Bersbi aku panjang umur. Baru saja lenyap suaranya, tiba-tiba badannya bergeser berputar cepat sekali entah dengan care apa tahu-tahu tubuhnya sudah melejit tiba di samping Giyok Liyong, di mana sinar biru menyala, tahu-tahu kelima jari tangannya bagai cakar Garuda sudah menjojoh datang di bawah ketiak kanan Giyok Liyong. Betapa besar nyali dan keberanian Giyok Liyong, menghadapi ilmu jahat dari kalangan sesat yang lihai dan ampuh ini hatinya rada keder dan gentar juga. Maka sejak tadi Jilo masih terkerahkan terus berputar melindungi seluruh badannya, begitu melihat cahaya biru berkelebat, potlot mas di tangan kanan lantas bergerak menacup ke depan, samar-samar kabut putih menguap keluar berputar-putar mengitari badannya. Tangkas sekali Goan Huat Tai Su menarik balik tangannya, gerak tubuhnya senteng kupu-kupu menari-nari berkelebat cepat laksana kilat diiringi gelak tawanya yang keras kering menusuk telinga. Begitu cepat gerak tubuhnya itu sehingga terbentuklah peluhan bayangan manusia berwarna biru, semua sedang berlenggang mengitari Giyok Liyong dengan langkah gesit dan teratur. Giyok Satu Yong mendongak sambil berpekek panjang dan keras sekali sampai menembus langit, potlot masnya mulai bergerak berputar dan menari cepat memancarkan sinar kuning yang memanjang seperti seutas rantai mas yang mengitari seluruh tubuhnya, awan putih mulai berkembang bergulung-belung, mulailah ia lancarkan ilmu Jan Hun Su Se. Sejak menelan sari buah ajaib, luwekang Giyok Liyong mendadak bertambah dalam dan tinggi berlipat geada, maka begitu ia lancarkan jurus-jurus tipu silat Jan Hun Su Se. Perbawanya sudah tentu lain dari biasanya. Tampak mega putih berputar semakin cepat menderu-deru berdesir di seling pancaran cahaya putih perak yang keluar dari badannya menerangi sekitar badannya, terutama sesosok bayangan putih yang seluluk timbul kadang-kadang jelas di lain saat samar-samar, bergerak seperti lambat namun hakikatnya berkelebat laksana kilat, begitulah sosok bayangan putih ini terbungkus rapi dan ketat oleh seutas sinar kuning yang memanjang selincah kerah menari tengah berputar dan bergerak dengan tenang. Adalah di luar lingkungan badannya ini kabut biru masih tetap bergulung-gulung dengan tebalnya, gelak tawa HKS, TNA jeritan setan masih terdengar menusuk telinga. Goan Huat Taishu yang berwajah biru berkilau tengah bergerak dan berputar secepat angin, gerak tubuhnya seakan-akan setan gentayangan, di mana setiap kali lengannya bergerak lantas menimbulkan berbagai bayangan cakar setan warna biru selalu mengancam badan Giyokliung tempat yang diarah terutama adalah jalan darah yang mematikan di atas badannya. Beginilah tanpa mengenal waktu kedua belah pihak bertempur mempertahankan hidup, begitu saling sentuh lantas terpental berpencar, di tengah udara saban-saban terdengar benturan keras laksana guntur menggelegar sampai mengetarkan bumi pegunungan, batu-batu besar kecil sampai bergelundungan dari atas tebing. Sekarang kelebat tubuh mereka yang bertempur di tengah gelanggang semakin cepat, sekitar gelanggang kini sudah diliputi kabut biru yang mengembang tebal bayangan manusia bergerak laksana belut di antara hawa beracun yang mulai mengembang luas setiap saat diancam oleh cengkeraman cakar setan. Seumpama ombak badai samudera raya yang mengamuk berderai berlapis-lapis tak mengenal putus, dari delapan penjuru angin serempak menuju ke arah Giyokliung. Meskipun setiap saat jiwanya terancam cakar setan dan hawa beracun disertai serangan lain yang ganas lagi, tapi Giyokliung tetap berlaku tenang dan angker, sekali bergerak memberikan perlawanan yang gagah berani laksana seekor naga tangguh berlincah menari di tengah udara balas menyerang dengan tidak salah dasyatnya. Seng waktu berjalan terus teranpa menanti. Seiring dengan lewatnya Seng waktu situasi pertempuran di tengah gelanggang juga ikut berubah setelah mengalami saling serang-menyerang secara keras tawan keras ini, akhirnya didapati oleh Giyokliung bahwa memang perbawa dari lancu tokiam itu hakikatnya sangat menakutkan. Namun mengandal bekal wekang yang melandasi setiap jurus serangan sendiri ini, untuk menghadapi ilmu Goan Huat Taisu yang masih setengah matang, paling ban terbaru mencapai 4-5 bagian latihannya, kiranya cukup berlebihan untuk mengatasi. Lambat laun rasa gentar yang tadi menghantui sanubarinya lantas sirna dari membela diri kini balas menyerang dengan tidak kalah garang dan lihainya, pancaran sinar kuning semakin menyala dan berkembang luas, di tengah kabut yang bergulung bayangan kuning dari ujung patlot mas berkilauan memanjang laksana seutas rantai. Terlebih hebat lagi adalah gerakan sebuah tangan yang lincah menari membawa deburan gelombang angin yang menderul laksana hujan badai. Sumber tenaga terus mengalir bergelombang tak mengenal putus seperti gelombang samudera, sedemikian kuat dan ampah sekali tenaga yang dikerahkan ini sehingga sampai gebrak terakhir ini Giyokliung mengambil inisiatif penyerangan, berbalik sekarang Goan Huat Taisu dengan cakarnya yang ganas dari kabutnya yang berbisa terkepung dan terkekang di dalam kekuatan yang dilancarkan Giyokliung malah. Arena kabut biru yang tadi meluas lebar kini semakin kuncup mengecil akhirnya hanya dapat melindungi sekitar tubuhnya sekitar tiga kaki lebarnya, suara gaduh dari benturan yang gemuruh terdengar berulang-ulang kali. Setiap akhir dari benturan itu, kelihatan Goan Huat Taisu pasti berjengkit dan terpental berloncatan tapi waktu jatuh mendarat lagi masih tetap terkekang di dalam mega putih yang mengurungnya. Lama-kelamaan Goan Huat Taisu menjadi gentar dan takut, keputus asaan mulai melingkupi sanuberinya, terasa olehnya malaikat kematian sudah membentang lebar kedua lengannya siap menyambut kedatangannya di akhirat. Baru sekarang terasakan betapa sengsara dan menyedihkan hidup sebatang kara tanpa bantuan seorang yang terdekat, seumpama dirinya sudah merupakan manusia buangan dari masyarakat ramai. Laksana sebuah sampah yang terombang ambing di tengah samudera tanpa mengenal arah tujuan tertentu tinggal menunggu waktu tertelan oleh gelombang ombak yang mengamuk. Bau kematian mulai bersemi menindih benaknya. Pedih dan rawan, sungguh tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa dirinya bakal mengalami hari-hari naas seperti ini. Tapi dia masih berusaha hidup sekuatnya melancarkan sisa-sisa tenaganya. Cahaya biru kelihatan menyala lantas padam, suara ledakan bagai guntur menggelegar disertai pekek panjang yang melengking tinggi, tampak sesosok bayangan biru membawa hujan darah terus meluncur tinggi menghilang di kejauhan sana. Sesosok bayangan lain berwarna putih sebaliknya melejit tinggi ke tengah udara dua puluhan tombak, ringan sekali kakinya menutul di atas sebuah batu di atas lereng bukit terus jumpalitan naik lagi lalu mendarat di atas ngarai. Di bawah jurang sana kabut debu masih mengepul tinggi, lambat laun pulih kembali seperti sedia kalah. Tatkala mana seng putri malam kebetulan sudah mulai memancarkan sinarnya yang terang redup berwarna perak halus menerangi ke bawah jurang sana jelas kelihatan bangkai kedua ekor harimau menggelep tak tak berkutik lagi, sebaliknya bangkai ular aneh tiu tersembunyi di tempat gelap yang tidak sampai diterangi sinar bulan purnama ini. Gio Kliong berdiri tegak dan berdiam diri, betapa rasa hati ini sulit dilukiskan dengan kata-kata, sungguh tidak nyana olehnya karena mengalami bahaya malah dirinya mendapat rejeki, malah sekaligus dapat melancarkan kasiat dan kegunaan rejeki yang ampuh itu sekarang lewekang dalam tubuhnya swadab bertambah berlipat ganda. Namun demikian masih ada suatu persoalan yang selalu mengganjal hatinya, yaitu mungkinkah pimpinan istana beracun Ibu Nhuat telah bangkit kembali dari liang kuburnya? Kalau tidak bagaimana mungkin Lan Chutok Yam, kabut beracun laba-laba biru, bisa muncul pula di kalangan kanong? Kiau dugaan ini menjadi kenyataan, ini benar-benar sangat menakutkan. Lan Chutok Yam merupakan ilmu sesat yang diajarkan bukan dari jalan benar, boleh dikata malah semacam ilmu sihir yang jahat dan beracun. Betapa besar perbawa dan keampuhan ilmu ini, boleh dibuktikan dari apa yang telah dipertunjukkan oleh Goan Huat Taisu tadi, padahal ia hanya berlatih sampai tingkatan 4-5 bagian saja. Hutan kematian tengah menghimpun kekuatan yang terpendam, merupakan bibit bencana atau bisul di antara kaum persilatan. Kini telah muncul lagi kaum istana beracun. Ditambah hiat imbun, serta para gembong-gembong iblis jahat yang sebelum ini banyak mengasingkan diri di atas. Pegunungan kini mulai mengunjukkan diri dan muncul di muka umum. Dunia persilatan bakal timbul gelombang kejaran yang penuh membawa derita senap bencana bagi kaum persilatan, entahlah keributan apalagi yang bakal terjadi. Pengah ia termenung-menung, dari kejauhan sana didengarnya suara lambatan baju yang tertiup angin, dari suara lambayan angin dapatlah diperkirakan para pendatang ini kurang lebih berjumlah 20 orang. Malah setiap orangnya adalah tokoh-tokoh kosen yang berkepandaian tinggi termasuk tokoh kelas 1 di dunia persilatan. Jarak mereka kira-kira masih kurang lebih 7-8 li, sebetulnya Gio Kliung berniat tinggal pergi begitu saja, serta dipikir lebih lanjut, mungkin tempat ini tidak jauh letaknya dengan puncak gobisan, maka Goan Buatai Suisa membawa kedua ekor harimau penunggu gunung itu ke tempat ini. Apalagi sebelum merata di Goan Huatai Su pernah bersuit melengking minta bala bantuan, mungkin para pendatang ini adalah kelompok dari kaum Go Bipay. Kalau benar para pendatang ini adalah anak murid dari Go Bipay, dirinya harus memberi penjelasan kera bagaimana sampai terjadi pertempuran di sini, dirinya telah kelepasan tangan membunuh binatang piaraan penunggu gunung mereka. Malah yang lebih tepat dia harus memberitahukan kepada Chiang Bun Jin mereka bahwa Goan Huatai Su adalah salah seorang kamprat dari istana beracun. Karena adanya pikiran terakhir ini ia batalkan niatnya untuk pergi, dengan tenang dan bebas seakan tidak terjadi apa-apa. Ia masukkan potlot mas ke dalam buntalannya, dengan menggendong tangan ia mendongak memandang rembulan. Yang memancarkan sinar Purnama. Tidak lama ia menunggu, menyusun pinggir ngarai sana berlari-lari serombongan hosyo-hosyo gundul, jumlahnya memang kurang lebih dua puluhan orang. Giyok Liong tersenyum sendiri, batinnya, kasiat buah ajaib itu ternyata memang luar biasa. Dari jarak 7-8 li jauhnya tokoh-tokoh silat ini berlari, kiranya dengan jelas telah dapat ku dengar malah dapat menghitung jumlahnya lagi. Dalam pada itu dengan langkah enteng dan gerakan yang gesit tangkas sekali para hosyo itu sudah loncat berselioran hingga di sekitar Giyok Liong. Dua orang yang berlari paling depan berusia pertengahan umur, di atas pundak masing-masing memikul Hang Pian Jan, tongkat hosyo, sikap mereka sangat angker dan galak, di belakang mereka berdua beriring serombongan hosyo-hosyo yang berusia lebih muda dengan tubuh tegap-tegap. Begitu mereka sampai segera terdengar salah seorang dari mereka berteriak kejut, celaka, hari mau sakti penunggu gunung kita telah mampus di bawah jurang sana, seketika dua puluhan pasang metu serintak memandang ke bawah jurang sana. Kedua hosyo tua pemimpin itu segera melejit tiba di hadapan Giyok Liong berjarak setombak, hosyo yang berdiri di sebelah kanan segera membuka mulut, harap tanya siow si cu, apakah kau tahu hari mau sakti penunggu gunung kita telah dibunuh oleh siapa? Giyok Liong angkat tangan sedikit saja, sahutnya, kedua binatang itu telah mampus di kedua tanganku ini. Serempak kedua hosyo tua itu lantas angkat kedua tongkatnya sampai mengeluarkan suara kentongan, hosyo yang bicara tadi segera memaki dengan gusar serta melotot, binatang, berani kau bertingkah di atas gunung Gobi. Berapa sih betok kepalamu? Serahkan seluruhnya sebagai hukuman yang setimpal. Hosyo tua di sebelah kiri rada dapat mengendalikan diri, katanya mendengus, Bu Yung, siapa yang suyuh kau membuat gaduh di sini? Siapa namamu? Lekah sebutkan, kenapa pula kau telah bunuh binatang sakti kita? Dimaki sebagai binatang dan kata-kata kotor lainnya, memuncak kemarahan Giyok Liong bagai api disiram minyak, namun sedapat mungkin ia menahan sabar, katanya sambil memberi hormat. Aku yang rendah ma Giyok Liong, maaf bila kami tidak tahu bahwa daerah ini merupakan lingkungan Gobi Pei kalian, harap para Taisu suka memberikan maaf. Kentut, terang gamblang tempat ini sebagai leluhur berdirinya Gobi Pei kami, mana mungkin kau bisa tidak tahu. Semakin berkobar amarah Giyok Liong sampai alisnya berkerut dalam, kedua matanya memancarkan sinar tajam berkilat-kilat, namun ia masih tidak kehilangan kesabaran sebagai murid aliran lurus yang mengenal tata krama, sahutnya dengan suara tertekan, setelah aku yang rendah memasuki daerah ini, lantas bersuad dan melihat Goan Huat Taisu dari partai kalian tengah memimpin kedua ekor harimau piaraannya bertempur seru melawan seekor ular berbisa berkepala jambul ayam jago. Dalam keadaan yang sangat gawat sebelum jiwa Goan Huat Taisu teranggut oleh ular berbisa, aku yang rendah turun tangan menolongnya, tapi bukan saja kebaikanku tidak diterima malah beliau menyalahkan aku dan hendak mengambil jiwaku. Dari saling serang tadi baru ku ketahui bahwa ternyata Goan Huat Taisu merupakan sisa murid dari istana beracun yang sudah diberantas itu. Bocah ingusan, jangan senakmu buka mulut. Mana boleh Goan Huat Taisu kau tuduh dan kau nista tanpa bukti oleh bocah berbau bawang macam kau serang. Dengan mengeluarkan suara gemeran tang, dua tongkat hangpian jen berbareng telah mengempelang dan menyerampang datang membawa deru angin dasyat, jangan dikata tongkat itu sangat berat dan besar, namun Kero menyerangnya sangat tangkas dan dilanda silwekang yang hebat, sasarannya tepat dan tempat yang mematikan lagi, sekali gebrak ini terang Giyok Leong telah terkepung di arna serangan musuh, jalan mundur pun telah tertutup. Bersama itu, para hwasyo lainnya serentak berteriak riuh rendah terus menghunus senjata masing-masing mengepung Giyok Leong di tengah gelanggang. Baru saja kedua tongkat besar itu menyambar tiba-tiba pandangan semua orang serasa kabur, tahu-tahu Giyok Leong sudah berkelebat menggeser tempat setombak di sebelah sana, katanya mengejek, sungguh tak nyana para taisu dari Godi Pei yang diagungkan sebagai pendeta walas asih, kiranya juga tidak mengenai sopan santun. Tanpa merasa para hwasyo itu terketuk hatinya diam diam merasa membatin, ternyata bocah ini bersih juga. Meskipun otak berpikir, namun gerakan mereka masih terus dilanjutkan serentak terdengar mereka membentak-bentak, terlihatlah sinar senjata berkelebat diiringi angin pukulan menderu berbarang mereka menyerang ke arah Giyok Leong. Bertubi-tubi Giyok Leong harus menkelit, lalu hardiknya keras, kalau kalian benar-benar mendesak terus, terpaksa aku yang rendah harus turun tangan. Hahaha, kunyuk, kurcaci macamu ini, silakan kau turun tangan, supaya bisa mampus dengan merem. Kemarahan Giyok Leong sudah sampai pada puncaknya, mendongak ke atas ia bersuit panjang, sedemikian keras suaranya sampai para hwasyo merasa tergetar dan tertusuk telinganya, di mana bayangan putih berkelebat seketika terlihatlah sosok tubuh orang terpental jungkir balik disertai suara senjata berjatuhan mengeluarkan suara ramai, dua titik sinar terang meluncur tinggi ke tengah udara, terdengar kedua hwasyo tua pemimpin tadi mengerang kesakitan, kontan darah menyemprot berceceran plak, plak tubuh mereka terbanting keras ditawan sejauh berapa tombak. Timbul napsu membunuh dalam benak Giyok Leong. Terbayang akan adegan di mana waktu ibunya menghadapi bencana dulu, matanya lantas memancarkan sorot jalan kebuasan gerak tubuhnya semakin gesit dan berloncatan gesit sekai. Di mana bayangannya tubuh serta kaki tangannya bergerak, seketika terdengar jeritan ngeri berturut-turut, darah berhamburan. Dalam sekejap saja puluhan sosok tubuh manusia berterbangan dan terbanting mampus di tanah. Para hwasyo lain yang masih ketinggian hidup berubah air mukanya, dengan berteriak ketakutan serentak mereka berlari berpencar sifat kuping seperti dikejar setan. Giyok Leong menjadi geli dan bergelak tawa sepuas-puasnya, serunya, akan kulihat Gobi Pei kalian bisa berbuat apa terhadap aku ma Giyok Leong. Salah seorang dari Hwasyo yang melarikan diri itu terdengar berteriak keras, Ma Giyok Leong, Kai Au Kau berani datanglah menghadap kepada Chiang Bun Jin kami. Di tengah kumandang gelak tawa Giyok Leong menutulkan kakinya, badannya lantas melayang ke tengah udara dengan gaya yang sangat indah ia jumpalitan di tengah udara terus. Mengejar ke arah para hwasyo melarikan diri tadi, dengan para hwasyo yang ketakutan sebagai petunjuk jalan ia terus berlari melewati atas kepala mereka. Belum lama ia berlari dari kejauhan di depan sana lantas berkumandang suara genta dipukul bertalu-talu itulah pertanda habis atas saat isi rahat malam bagi para hwasyo di dalam kelenteng. Tapi suara genta kali ini lain dari biasanya karena terus bertalu-talu dan bergema lama di tengah udara semakin keras. Ini pula merupakan pertanda terjadi suatu perubahan besar yang menimpa di dalam kelenteng Godi San. Giyok Leong menjadi merasa heran. Adalah orang yang bernyali begitu besar berani menyerbu ke atas Godi San sebagai salah satu aliran ternama dari sembilan golongan silat yang diagungkan di dunia persilatan. Menurut apa yang diketahui saja, di antara para tiang lo di Bi Pei sekarang ada seorang tiang lo yang berkedudukan paling tinggi, beliau adalah Goan Huat Tai Su Punya Chosu, seorang hwasyo tua berusia lanjut yang masih ketinggalan hidup, berilmu tinggi pula. Hwasyo tua ini beratus julukan Ngo Hwi Heng Chia. Jejak Ngo Hwi Heng Chia selamanya tidak diketahui oleh orang luar, justru karena dengan adanya Ngo Hwi Heng Chia inilah maka Godi Pei yang sudah disegani oleh kaum persilatan lebih dipandang agung Wibawanya lebih besar di mata umum serta bisa sejajar dengan Xiaolin, Butong Tian San sebagai salah satu aliran yang jempolan di antara sembilan partai besar. Malam ini entah siapa yang berani menerjang ke atas Godi San membuat onar, sungguh sukar dimengerti, Tengah ia berpikir kakinya masih melangkah cepat, dari kejauhan sudah terlihat bangunan klenteng yang berlapis-lapis bukan saja pelita api tidak dipadamkan Banyak tempat dipasang lilin dan tengloleng yang besar di tiang-tiang tinggi, seolah-olah tengah mengadakan suatu upacara sembahyang atau peringatan besar. Tapi dengan ketajaman pendengaran Giyo Iyong, pikirnya, apa mungkin keadaan yang angker dan hirmat ini untuk menyambut kedatanganku? Bukan mustahil Go An Huat Taesu yang melarikan diri membawa luka-luka menghadap kepada Godi Chiang Bun Jin Hian Go An Taesu serta mengadu biru di hadapan beliau dengan adanya kenyataan dan bukti yang telah dilakukannya tadi, bukan mustahil menjadikan mereka bersiap siaga ada alasan kuat untuk menghadapi dirinya sebagai musuh besar, terpikir sampai di sini timbul kekhawatiran dalam benaknya. Tingkat kedudukan Inggo Hwi Heng Chia Konon katanya masih setingkat lebih tinggi dari Tujipang Giok, gurunya sendiri. Tingkat kepandayan silatnya katanya juga sangat tinggi hampir menjadi pendekar pedang menjadi dewa. Tapi berita tinggal berita, hampir selama ratusan tahun ini tiada seorang pun yang pernah melihat beliau mengunjukkan diri mau memamerkan ilmunya yang sejati. Hian Go An Taesu Chiang Bun Jin Go Bi Pei yang seorang adalah bakat yang sukar dicari keduanya di kalangan persilatan masa kini, terbukti selama dua puluhan tahun ia memegang tampuk pimpinan Go Bi Pei. Sejak masih muda sampai sekarang, Go Bi Pei semakin menjulang tinggi dan tenar sebagai aliran besar yang lurus. Tak peduli selama dua puluhan tahun-tahun ini sepak terjangnya bagaimana, hakikatnya ternyata Go Bi Pei telah dipimpinnya sedemikian rapi berdisiplin keras, tingkat kepandayan para muridnya juga merata menjadi tingkatan kelas 1 di kalangan Kangou. Kalau malam ini membunyikan gentah memanggil kumpul seluruh penghuni kelenteng besar ini semata metu untuk menghadapi dirinya. Kedatangannya ini melulu mengandal ilmu silat tiada pegangan pasti dapat menang, mengandal kenyataan, dikhawatirkan mereka tidak akan mau percaya. Seumpama terjadi keributan dengan pihak Go Bi ini berarti pula menentang dan bermusuhan dengan pihak sembilan partai lainnya. Sekarang keadaan bulim tengah menghadapi ancaman terpendam yang suatu waktu bakal meletus dan gawat dalam dunia yang luas ini kalau kalangan lurus persilatan tidak dapat bersatu dan saling solider, sebaliknya saling bunuh dan bermusuhan, dan sumber kejadian ini melulu karena perbuatannya yang salah langkah ini, ini sungguh sangat menguatirkan. Sambil berpikir tubuhnya terus meluncur dengan kecepatan anak panah maju ke depan tak lama kemudian pintu gerbang pertama sudah kelihatan dengan ringan Giyo Iyong mendaratkan kakinya di jalan besar. Di sini ia berhenti sejenak mengosentrasikan pikiran dan mengendalikan diri, lalu pandangannya menjelajah ke sekitarnya terlihat empat penjuru sunyi senyap tanpa terdengar suara sedikitpun. Sebagai tanda hormatnya selangkah demi selangkah ia beranjak maju melintang dari lapangan besar itu lurus menuju kaula besar, suara genta yang bertalu-talu tadi sudah berhenti, Seng Putri malam memancarkan sinarnya yang cemerlang angin menghembus sepoi-sepoi kesunyian di sekelilingnya itu membawa suasana yang hening dan angker menegangkan. Waktu Giyo Iyong beranjak sampai di tengah lapangan, tiba-tiba terdengar suara mantram yang mengalun tinggi, Pintu besar bercat hitam itu juga pelan-pelan terbuka lebar, dari belakang pintu beriring keluar dua barisan hwasyo-hwasyo. Berseragam kuning terus maju ke depan pintu lalu berdiri tegak di kedua sisi tak bergerak lagi. Menyusui itu berjalan keluar pintu pula empat hwasyo tua yang mengenakan jubah besar warna merah. Di belakangnya para hwasyo berkasa merah ini adalah dua hwasyo yang lebih lanjut usia membuntuti di belakang seorang hwasyo bertubuh tinggi kekar berwajah merah bersikap gagah dan garang. Pelan-pelan dengan langkah berat mereka maju ke depan pintu. Salah satu hwasyo yang berusia lanjut itu bukan lain adalah Goan Huat Taisu. Dari keadaan yang penuh keangkeran ini terang sekali hwasyo bertubuh tinggi tegap dengan kedua mata sedikit merah itu pasti bukan lain adalah Hian Goan Taisu Cian Bun Jin Go Bi Pei sekarang. Baru saja mereka muncul, keempat hwasyo berkasa merah itu langsung maju ke tengah lapangan kira-kira setombak di hadapan Giyok Leong baru mereka menghentikan iangkah. Berbareng mereka pentang mata memandangi Giyok Leong dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, sejenak kemudian satu di antaranya yang di tengah berseru menyapa dan bertanya, apakah si Hwasyo ini adalah ma Giyok Leong adanya? Tanda tanya. Cepat-cepat Giyok Leong merangkap tangan serta menyahut hormat, benar. Air muka si Hwasyo tua ini berkelebat rasa heran dan kejut, agaknya ia rada tidak percaya maka, ditandaskan lagi sebuah pertanyaan, jadi si Cu adalah Kim Pit Jan Hun ma Giyok Leong. Tanda tanya. Kata Giyok Leong, aku yang rendah memang ma Giyok Jeong, tentang julukan Kim Pit Jan Hun itu, mungkin adalah para sahabat Kang Ho yang semelarangan saja yang mengangkatnya. Tiba-tiba Go An Huat Taishu maju selangkah serta mementak, benar kurcaci rendah ini, kenapa kalian? Segera Hian Go An Taishu mengulapkan tangan mencegah kata-kata Go An Huat selanjutnya, lalu manggut-manggut kepada keempat Hwasyo tua berkasa merah itu. Hwasyo tua berkasa merah itu menatap pula ke arah Giyok Hang serta serunya lantang, loyak berempat Hwat Kong, Hwat Bing, Hwat Hui dan Hwat He berkedudukan sebagai pelindung Go Bi Pei, ada satu peristiwa yang belum jelas bagi kita mohon si Cu suka memberi keterangan. Giyok Leong tersenyum tawar, katanya, ada soal apakah yang perlu ku jelaskan cobalah katakan, menurut apa yang aku tahu akan ku jelaskan. Orang yang tampil bicara tadi bukan laju adalah tertua dari keempat Hwat Go Bi Pei yang bernama Hwat Kong, air mukanya membesi serius, alisnya dikerutkan dalam, suaranya rendah berat. Malam-malam Siao Situ menerjang ke atas gunung Go Bi mencuri buah ajaib kita, membunuh harimau sakti penunggu gunung malah berani melukai tiang lo kami. Koma. Pada saat itulah terlihat sesosok bayangan meluncur datang terus menubruk ke tengah lapangan langsung menghadap ke depan Hian Hoan Tai Su terus berlutut serta katanya sambil sesenggulkan, Te Chu beramai sungguh tidak becus, sebagian besar dari para Su Heng Te telah gugur atau terluka berat di tangan musuh, harap Chiang Bun Jin suka memberi keadilan. Hian Hoan Tai Su mendehem sekali lalu tanyanya, berapa banyak yang menjadi korban? Ada empat belas Su Heng Te telah menjadi korban keganasannya, enam orang lagi terluka berat, hanya Te Chu dan Cap We Su Te tidak terluka sama sekali. Baik, kau mundur. Tanda petik. Go Aoh Wat Tai Su menggereng rendah, serta maju sei angkah, katanya, Chiang Bun. Air muka Hian Go An Tai Su membeku dingin, kepalanya mangguk kepada Huat Hong yang kebetulan tengah berpaling ke arahnya. Huat Hong sendiri juga telah berubah cemberut membesi kaku, sepatah demi sepatah ia lanjutkan kata-katanya, membunuh pula empat belas murid-murid serta melukai enam orang, sampai di sini ia merandek menelan liur, mendadak ia berkata lagi lebih keras dengan ada lantang, kalau si Yau Si Chu tidak memberikan keadian, saya umpama pihak Go Toi Pei kita tidak meringkus dan menghukum kau, seluruh orang gagah di dunia ini pasti bakal mencertawakan Go Toi Pei kita sebagai gentong nasi melulu. Giyok Leong membelalakan kedua matanya dengan tajam berkilatia menyapu pandang ke seluruh gelanggang, lalu sedikit saja ke arah Huat Hong Tai Su, berseri tawa, ujarnya, harap Chiang Bun Jin kalian suka tampil ke depan untuk bicara. Berubah air muka Huat Hong, desisnya berat, benar tak kabur telapak tangan yang tersembunyi di dalam lengan bajunya yang gedobrahan besar itu mendadak mengebas dan menekan ke bawah lambung Giyok Leong. Seketika segulung arus deras bagai damparan ombak menerpa dengan dasyatnya. Giyok Leong bergelak tawa, serunya, ternyata Go Toi Pei kalian memang banyak cecongori yang pandai membokong, belum lenyap suaranya, tangan kanan iantas dibalikan seolah-olah sengaja atau tidak dikebalikan keluar, seperti mengebutkan debu kotoran yang melekat di lengan bajunya saja layaknya. Blank! Suara pecah bagai ledakan guntur menggelenggar. Di tengah gelanggang. Kedua belah pihak berjarak setombak lebih, maka timbulah dua angin lesus seperti cagak kayu yang didirikan di tengah lapangan bertahan keras itu terus membumbung tinggi dan melayang keempat penjuru. Terdengar Huat Hong menggereng keras seperti hendak muntah beruntunia tersurut empat tindak baru bisa berdiri tegak lagi, air mukanya berubah hebat, sebelum ia dapat pernahkan diri untuk menerjang maju lagi, Huat Bing, Huat Hea dan Huat Hei di sampingnya serentak telah mengirim sebuah pukulan sambil melangkah maju setindak. Meskipun pukulan dilancarkan dari kejauhan namun tiga jalur reum pukulan ini bertemu dan bergabung di tengah jalan terus bergulung maju mengeluarkan bunyi guntur menggeledek menerjang ke arah Giyok Leong. Dengan gagah dan congkaknya Giyok Leong berdiri tegak di ujung mulutnya menyungging senyum ejek, dengusnya mengejek, aku tak percaya tidak dapat minta chiang bunjin kalian tampil ke depan, setelah berkata, ia menarik napas, meminjam gaya kebasan, lengan tangan kanan tadi sekali lagi ia membalik sambil mendorong dengan rada jongkok. Bia ar seperti gunung meledak dan batu-batu hancur lebut berterbangan membumbung tinggi ke tengah udara. Di tengah gelanggang kini terlihat tiga lubang besar sedalam beberapa kaki, bayangan orang juga berkelebat. Sung sang sumbel diiringi pekek kesakitan. Kontan tiga huat jubah merah lainnya juga tersurut mundur dua langkah. Sebaliknya Giyok Leong hanya menggeliat sedikit, tapi tubuhnya masih tetap tegak berdiri sedikitpun kakinya tidak tergeser, suasana mulai diliputi ketegangan yang mencekam hati dengan nafsu membunuh telah membakar hati. Air muka chiang bunjin gobi pehian goan taisu membeku dingin dan kaku, kedua matanya membelalak besar dengan sorot tajam berkilat, tiba-tiba badannya melejit ke tengah udara tanpa kelihatan menggerakkan kaki atau pundak pun ia bergerak, kelihatan lambat tapi kenyataan sangat sebat. Dalam sekejap saja tahu-tahu dia sudah berdiri di depan keempat. Huat berkasa merah itu, terdengar ia membuka suara, para Huat diharap mundur ke samping untuk istirahat. Sebetulnya Huat Hong berempat sudah bersiap hendak menerjang maju lagi, serta mendengar seruan hian goan taisu, mereka insyaf bahwa ketua mereka telah memberi sedikit muka kepada mereka. Tanpa berani aja lagi beruntung mereka mengundurkan diri sambil mengiakan. Sementara itu, Goan Huat Taisa dan seorang huasyot tua lainnya juga telah ikut mendesak maju. Dengan wajah membesi penuh kelicikan berkatalah Goan Huat Taisa dingin, lapor Chiang Bun Jin, bocah keparat ini telan mencuri buah ajaib yang telah lolap temukan sehingga membunuh binatang sakti menunggu gunung piaraan kita malah melukai dan membunuh para anak murid kita lagi. Betapa besar dosanya ini sudah terang tak terampunkan lagi, tapi bocah ini telah menelan sari buah ajaib itu, luwakangnya maju berlipat ganda lihai bukan main. Harap Chiang Bun Jin hati-hati dan waspada menghadapinya supaya tidak mendapat cedera. Chiang Bun Jin Go Bi Pe Hian Goan Taisu hanya mendengus dingin saja, katanya, sudah tahu, harap susyok mundur biarku hadapi. Walaupun Goan Fat Taisu sebagai susyoknya, tapi dihadapan Chiang Bun Jin dia tidak berani bersikap keras kepala, setelah membungkuk serta mengiakan segera ia mengundurkan diri, tapi masih menjubluk berkata, dosa keparat ini setinggi langit, hakikatnya dia tidak pandang Go Bi Pe sebelah matanya saja. Tanda petik. Saat menahian Goan Taisu dengan sorot pandangan dingin mengamat amati Giyok Leong, tanyanya, Siow Si Chu ada permusuhan atau sakit hati apakah dengan pihak Go Bi Pe kita, setelah membunuh harimau penunggu gunung, melukai beberapa murid dan mencuri buah ajaib lagi, sekarang masih belum puas menerjang kemari membuat keributan. Sampai jumpa di video selanjutnya.